Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami rusda mawam Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Tentang tutorial singkat dan cepat Mengenai cara mendaftar dan mengupload Berkas uji kompetensi atau hukum UKKJ Guru Kementerian Agama Taukemenak di akun SIMPKB tahun 2024 Sebelum kami praktikan caranya Di sini coba kami perlihatkan terlebih dahulu Surat edarannya Yang berasal dari kantor wilayah Kementerian Agama Pengopensi Kalimantan Selatan, Banjarmasin Tentangga 10 Juni 2024 Halnya tentang pemberitahuan pelaksanaan uji kompetensi Kenaikan Jinjang, UKKJ, Jabatan Fungsional Guru Dan Jabatan Fungsional Pengawas Pengudi II Pada Kementerian Agama Kita langsung cik ke bagian timeline-nya atau jadwal-nya Di sini untuk jadwal, pendaptaran dan pemberkasan mandiri guru Peserta UKKJ di SIMPKB terjadwal mulai tanggal 14 sampai dengan 24 Juni 2024 Ini jadwalnya, sekali lagi kami ulangi Terjadwal untuk pendaptaran dan pemberkasannya 14 sampai dengan 24 Juni 2024 Untuk cara mendaptarnya, kita langsung saja Kita praktikan Kita aksis alamat SIMPKB-nya https.gtk.belajar.com.dikbud.go.id Coba langsung kami aksis alamatnya Jika alamat yang kita aksis tepat dan benar Maka akan muncul dashboard untuk login seperti ini Kita pilih di sini menu-nya menu uji kompetensi Tinggal klik masuk atau login Di sini biasanya jika guru di bawah naungan kementerian agama atau kemenak Login menggunakan akun simpatika atau masuk dengan akun simpatika Kita klik masuk dengan akun simpatika Silahkan nanti masukkan Sumil atau akun simpatikanya Jika berhasil legit, maka kita akan ada konfirmasi lanjut seperti ini Untuk masalah akun simpatika Jika bapak-bapak atau kawan-kawan Ibu guru Lupa passwordnya Bisa menghubungi atau berkombinasi dengan operator simpatika di madrasa atau sekolahnya masing-masing Ini sudah langsung login Kita klik lanjut saja Klik lanjut Oke, jika berhasil login Akan ada informasi pendetaran seperti ini Di sini yang kami contohkan atas nama Bapak Nurul Mahmar Kita tinggal jawab Opsinya di sini Jika ingin mengikuti Tinggal klik centang Kita klik mengikuti Jika tidak, klik tidak Kami contohkan ingin mengikuti Klik mengikuti Di sini ada lagi pertanyaan Ada Tiga pertanyaan Pertanyaan pertama Apakah Anda memiliki iskapak Untuk kenaikan jenjang satu tingkat Jika punya Tentunya iya Sebagai penasaran Untuk menaik jenjang ke benkutnya Iskapak Di sini pangkat atau gulungan saat ini Yang terakhir Tinggal dipilih Ini kami contohkan Tiga D Di sini ada Pertanyaan Terkait masalah iskapi Sebutkan pendekat kenaikan jenjang anda Sesuai dengan dokumen iskapi Tahun 2023 Kita pilih Apa pendekatnya Hasilnya Biasanya rata-rata baik Namun tergantung nanti iskapinya Masing-masing Silahkan di cek Dokumen iskapinya Oke Sudah tercentang hijau semua Tinggal kita klik daftar Kita lanjut Untuk melengkapi Bengkas atau upload Dan kirim Bengkas Pertama kita Diminta untuk Mengisi Biodata Kita klik pada menu Biodata diri Kita scroll ke bawah Untuk Mengisi Biodatanya Tinggal klik Kotak dialog ubah Atau pensel ini Kita klik ubah Di sini Kawan-kawan Tau bapak ibu guru Datanya ada yang sudah Terkunci Abu-abu Berarti tidak bisa lagi diubah Itu sumbernya Bisa berasal dari Data kepegawaian Ataupun simpatika Jadi yang kita isi Di sini Yang putih Yang bisa diisi Seperti alamat Domicili Dan di sini ada Tandanya Untuk yang wajib diisi Dan juga opsional Jika yang wajib diisi Biasanya bertanda bintang Seperti ini Untuk yang opsional Tidak ada bintangnya Artinya Jika opsional Boleh diisi Boleh tidak Untuk yang ada bintangnya Wajib diisi Alamat Silahkan disesuaikan Alamat yang lengkap Dan benar Sesuai dengan Alamat masing-masing Kami contohkan Singkat saja ini Karena tutorial Pengepinsi Kita pilih Kita lanjut lagi Ke bagian isi Berikutnya Di sini ada Jenjang jabatan Kita pilih Ini jenjang jabatan Saat ini Ini Guru muda 3D Tahun pengangkatan Jenjang jabatan Biasanya Sama dengan Pangkatnya Biasanya Silahkan nanti Dicek dokumennya Ini kami Samakan 2019 Pangkat terakhirnya 3D 2019 Di sini ada isian Pak Penetapan angka Kredit Untuk pak Di sini diisi Dengan angka Cara melihat Paknya Biasanya Bisa Di download Atau diundur Dari Aplikasi E-Kendang J.BKN Dengan catatan Dengan sangat Sudah melakukan Usulan paknya Pak Integrasi Atau juga Pak Konversi Contoh Dokumen pak Dari hasil E-Kendang J.BKN Seperti ini Pak Tahun 2023 Di sini Jumlah angka Kredit Komoratifnya 247,94 Keterangannya Dapat dipertimbangkan Untuk kenaikan Pangkat Atau Jenjang Jabatan Setingkat Lebih tinggi Menjadi Guru Jenjang Madia Pangkat Atau Gulungan Ruang Pembina 4A Artinya Ini sudah Memenai Sangat Sesuai dengan Angka Kreditnya Bisa Bisa Naik Jenjang Yang lebih Tinggi Dari 3D Berarti Ke 4A Untuk Guru Madia Untuk Jabatannya Ini nilainya Angka Kredit Komoratifnya Kami Kopikan Kita Letakkan Tadi Di bagian Isian Paknya Di sini Kawan-kawan Bapak Ibu Guru Koma Diganti Dengan Tanda Titik Sekali lagi Kami Ulangi Komanya Diganti Dengan Tanda Titik Ini nilai Permistrasi Kerja 23 SKP Angka Pengidikatnya Apa Misal Baik Tadi Baik Silahkan Dilihat SKP Kita Lanjut Lagi Kelas Yang Diampur Di sini Kelas Berapa Kelas 8 Matang Pelajarannya Apa Misal EPS Lama Mengajar Sudah Otomatis Di sini Untuk Jabatan Atau Tugas Tambahan Minimal 2 tahun Terakhir Sifatnya Opsional Tidak Ada Bintangnya Silahkan Isi Atau Tidak Kami Contohkan Kami Isi Misalnya Di sini Sebagai Koordinator Unit Misal Saja Ini Atau Alik Kelas Silahkan Disuaikan Dengan Jabatan Masing-masing Atau Tugas Tambah Kita Lanjut Ke Bagian Nama Instansi Pendidikan Terakhir Misal Iain Banjar Masin Lihat Nanti Ijazah Masing-masing Apa Pendidikan Terakhirnya I1 Apa Misal I1 Ini I1 Pendidikan Di sini Bidang Pendidikan Disesuaikan Saja Jika Non-Pendidikan Pilih Non-Pendidikan Yungsan Bisa Pai Bisa Pai Ini Termian Alternatif Di sini Sifatnya Opsional Bisa Diisi Atau Tidak 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 Bintang Untuk ML Alternatif Aktif Ini Sifatnya Wajib Silahkan Isi WA Juga Wajib Silahkan Isi Ini Kami Contohkan WA Sembarang Saja Sembarang Karena Tutorial Nanti Kami Ubah Kembali Untuk ML Alternatif Kami Contohkan Sembarang Juga Bisa Gmail Nomor Kontakt Donat Di sini Tenghubung Ke WA Kami Contohkan Sembarang Juga Oke Jika sudah Seperti itu Tinggal Dicek Kembali Isiannya Setelah itu Kita simpan Menghasil Melakukan Simpan Jika Ingin Mencik Kembali Tinggal Diklik Biodata Di sini Kita Lanjut Ke bagian Bawah Untuk Upload Bengkas Ke bagian Pengalaman Pengembangan Pengepisi Kita Coba Buka Ini Terlebih dahulu Sebelum Ke Dokumen Ini Silahkan Diisi Atau Ditambahkan Jika Ada Kemungkinan Sifatnya Opsional Coba Kita Lihat Jika Ada Silahkan Ditambahkan Ini Mengikuti Pelatihan Atau Pendidikan Yang Renelepan Dengan Pengepisi Masing-masing Pengalaman Pengembangan Pengepisi Silahkan Ditambahkan Jika Ada Nama Pelatihan Apa Kita Kembali Ini Kami Lewati Mudah Saja Itu Pengisiannya Kami Langsung Ke bagian Dokumen Penting Ini Oke Di bagian Dokumen Penting Ini Ada Beberapa Yang Harus Diunggah Atau Di Upload Yang Pertama Iska Kenaikan Pangkat Terakhir Ini Iska Pangkat Terakhir Mudah Saja Iska Jabatan Terakhir Biasanya Jika Tidak Salah Sama Dengan Iska Pangkat Terakhir Berarti Ini Sama Isiannya Silahkan Nanti Dicek Kembali Apakah Sama Atau Beda Jenis Dokumen Jika Sama Silahkan Dimasukkan Sama Ini Salinan Park 4A Yang Kita Download Dari E-Kendernya BKN Park Integrasi Seperti Ini Tadi Salinan Park Atau Ada Juga Park Yang Lain Silahkan Dilihat Misalnya Ada Salinan Park 4A Untuk Masalah Salinan Park 4A Jika Ada Park Yang Sudah Ditetapkan Yang Lain Bisa Dimasukkan Disini Ini Untuk Penilaian Penisasi Kederja SKP SKP 2023 Terakhir Melakukan Upload Pakta Integritas Uji Kompetensi Tinggal Klik Di bagian Disini Untuk Templatenya Coba Kita Buka Templatenya Ini Templatenya Bapak Ibu Guru Tau Kawan Kawan Tinggal Diisi Saja Secara Manual Tinggal Diketikan Nanti Diberi Matengai 10.000 Matengainya Matengai Biasa Disini Ataupun Matengai Tengenik Kemungkinan Juga Boleh Tapi Lebih Mudah Dengan Matengai Tempel Saja Matengai Biasa Dan Diberi Tanda Tangan Asli Basah Artinya Disini Tidak Menggunakan TTE Tanda Tangan Asli Atau Basah Oke Seperti itu Pakatan Integritasnya Langkah Terakhir Jika Semuanya Sudah Diisi Ini Lengkap Dicek Kembali Nanti Silahkan Dilakukan Ajuan Atau Kirim Bengkas Kita Coba Kembali Ke Beranda Terlebih dahulu Ini Jika sudah lengkap Tinggal Kirim Bengkas Di bagian Beranda Sekiranya Seperti itu Yang bisa Kami Sampaikan Terkait Tata Yang Singkat Cara Mendaptar Mengisi Pemberkasan Cara Mandiri Buka Kaji Guru Kementerian Agama Kemenang Di tahun 2024 Ini Semoga Ada Manfaatnya Mohon Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Tampai Terdapat Kesalahan Terkurangan Akhirnya Alhamdulillah